Sekarang kita masuk pada halaman 22, yaitu bagian pronunciation practice atau mempraktekan pengucapan pronunciation-nya. Nah, di sini perintahnya adalah, Dengarkan guru kamu membaca kata-kata berikut ini, ucapkan setelah beliau mengucapkannya. Nah, di sini ada skirt ya, pengucapannya. Tapi kalau menurut saya lebih bagus kalian mencobakan untuk menggunakan Google terjemahan, seperti ini ya. Kata-kata skirt misalnya, ya, nah itu. Nah, bagaimana pengucapannya seperti ini, klik ini, listen. Nah, itu dia. Begitu juga untuk celebrate. Begitu juga untuk achievement. Nah, ucapkan seperti itu. Latih di rumah, bagaimana pengucapan ini dengan baik. Dan begitu untuk kata-kata yang lainnya. Sampai seluruhnya. Nah, itu caranya ya, pergunakan teknologi untuk mempermudah kalian belajar berbahasa Inggris. Kita lanjut. Pada, ini ada kutipan dari Mark Zuckerberg. Risiko terbesar bukanlah tidak mengambil risiko. Di dunia yang berubah sangat cepat ini, strategi satu-satunya yang dijamin untuk gagal adalah tidak mengambil risiko. Jadi, di dalam dunia ini, kalian harus mengambil risiko. Karena kalau tidak mau mengambil risiko, maka sudah dijamin kalian akan gagal. Itu pesan dari Mr. Mark Zuckerberg. Nah, itu dia. Kita lanjut bagian reading, yang membaca. Tugas pertama, bacalah teks satu dengan seksama. Perhatikan pada ekspresi-ekspresi yang digunakan untuk memberikan selamat kepada orang. Nah, dalam kasus ini, orang yang diberi selamat adalah si Alif. Perhatikan juga bagaimana responnya, respon atau jawaban dari si Alif itu tentu saja. Nah, kita lihat teks pertama. Setelah perjuangan dan kerja keras yang panjang, Alif akhirnya ditunjuk atau dipercaya sebagai direktur dari sebuah perusahaan nasional di mana dia bekerja. Banyak dari teman-temannya yang bekerja di perusahaan yang sama memberikan selamat pada dia. Nah, ini contohnya si Samuel. Jadi, di sini kalian akan perhatikan ekspresinya ya. Ekspresi atau bagaimana pengucapan memberikan selamat pada orang. Nah, ini ada si Samuel. Alif, selamat. Nah, kamu layak mendapatkannya teman. Nah, seperti itu. Ya, ini dia ekspresinya. You deserve it. Atau congratulations. Nah, ini jawaban ekspresi, respon dari si Alif. Terima kasih banyak. Ini karena kamu selalu menolong saya. Ini ekspresinya. Kemudian dari si Sinta. Sinta ini ya. Saya sangat senang untuk kamu, Alif. Sekarang, kamu adalah direktur dari perusahaan. Saya percaya perusahaan akan maju lebih pesat. Nah, Alif menjawab dengan nada yang bahagia. Terima kasih. Saya tidak bisa melupakan kolam kerjasama kamu dengan saya. Dan saya masih ingin, saya masih butuh bantuanmu. Nah, itu dia. Teman-teman yang lainnya, bersalaman dengan dia. Dan teman-teman lainnya, juga bersalaman, berjabat tangan, dan memberikan ucapan untuk dia. Seperti itu terjemahannya ya. Deni, sangat bagus, Alif. Oh, terima kasih. Santi, bagus untukmu. Selamat ya. Ekspresi jawabannya, terima kasih banyak. Bejo, kerja bagus. Ya, well done ini kerja bagus. Atau bagus ya. Terima kasih telah mengucapkannya. Itu sangat bagus, kata si Ivan. Kamu mestinya harus sangat bangga akan pencapaianmu. Alif ekspresinya, Terima kasih, saya bahagia kamu memikirkan hal itu, memikirkannya juga. Tetapi, saya masih butuh banyak belajar. Saya masih butuh, butuh di sini have, atau tidak milik di sini ya. A lot di sini banyak. Saya masih butuh banyak belajar. Pegawai-pegawainya juga memberi selamat kepada dia. Ada si Eni. Mohon terima ucapan selamat yang paling hangat dari saya, Pak. Sir ini artinya Pak ya. Alif, kamu ini sangat terbaik dari kamu. Terima kasih ya. Bintari, saya harus kongratulat ya. Saya harus mengucap, memberikan selamat kepada kamu akan kesuksesanmu. Terima kasih banyak untuk ucapannya. Mereka semua memberikan ucapan selamat atas kesuksesan si Alif dengan makan siang bersama di sebuah tempat warung makan ya, di sebelah kantor mereka. Semua orang senang. Nah, itulah untuk terjemahan kali ini. Bagaimana ekspresi memberikan ucapan selamat kepada orang dan juga bagaimana merespon ucapan selamat dari orang untuk kita. Nah, barangkali itu saja dulu untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.